Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Polgatot Edy Pramono melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik lokasi pemberangkatan pemudik di Jakarta. Dalam sidaknya, Kapolda meninjau pos pengamanan sekaligus mengecek kesiapan operasi Ketupat Jaya 2019 di Stasiun Gambir Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Bus Bantar Gebang, dan Jalur Tol Jakarta-Jekarang. Dalam pantauannya di beberapa titik lokasi, Kapolda Metro Jaya Irjen Polgatot Edy Pramono mengatakan bahwa personil TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinas Kesehatan sudah cukup siap dalam mengantisipasi arus mudik. Terut hadir mendampingi Kapolda Metro Jaya antara lain di lantas Pola Metro Jaya Kombes Pol Yusuf dan Kabit Humas Pola Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Dari semua tempat yang kita lihat, personil yang melakukan tugas pengamanan baik itu Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya, mereka sudah cukup siap mengantisipasi arus mudik yang akan berlangsung ini. Dan kalau kita lihat tadi dari Terminal Pulau Gebang, itu ada peningkatan jumlah penumpang dan juga sudah siap untuk semuanya. kendaraan-kendaraan. Kalau kita lihat tadi dari Dinas Perhubungan, bagaimana mereka mengecek kesiapan mobilnya, mulai dari remnya, kemudian apa itu? Wipernya, dan lain sebagainya. Saya kira semua petugas, baik itu Polri, TNI, Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya, siap untuk menyambut masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran ini. Juga selain itu, kita mengantisipasi semua potensi-potensi kerawanan yang mungkin timbul. Supaya potensi kerawanan itu bisa diminimalisir, tidak terjadi saya kira. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Jubatah. Sampai jumpa di video selanjutnya.